Sebelum ANS menyatakan kesiapannya, karena Anasim sudah mengusulkan, menetapkan Anis sebagai bakal calon presiden. Tentunya pernyataan Anis yang kemarin itu bisa menjadi jawaban atas keputusan terakhir Naspartei Nasdem yang kita laksanakan pada bulan Juni kemarin. Pernyataan Anis ini menjadi menarik, karena ini ada keperanian, ada kejujuran dari dia, dari Anis, bahwa dia setiap keputusan maju. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.